Terima kasih Tuhan, terima kasih Panitia, terima kasih audiens. Ijinkan saya untuk berpuisi dengan jujur suara metal. Aku adalah anak asrama, datang untuk menempuh pendidikan yang layak. Datang dari latar belakang yang tertinggal, di kampung yang kecil. Aku juga ingin hidup sejahtera seperti orang sukses di luar sana. Namun aku selalu dihadang oleh kesakitan dan yang melampaui kehidupan. Kesakitan bukan karena lemah dan malas. Namun tak sanggup menyergeri payah, menjuang sang ayah dan ibu. Apakah saya layak hari ini untuk menjawab dan menghapus air mata orang tua? Yang menangis dalam diam, menghapus air mata, menutupi luka dengan sebuah bungkusan senyum. Banting tulang, naik gunung, turun lembah lewat ke sungai, temani hujan dan derik panas matahari. Yang membekar jiwa demi generasi zaman sekarang. Aku anak asrama, makan dan minum seadanya. Namun semangatku tak luput dari kelaparan dan kehausan. Tragedi di depan mata hanya sebuah opini. Dikalah nanti ada sebuah cerita, ada sebuah penjuang mati demi memperjuangkan pendidikan. Sekalipun penampilan tidak sebagus anak orang kaya, aku akan tetap belajar sekuat kemampuan yang lain dari hati dan jiwa. Menuntun batin agar tetap hidup. Jiwaku dan batinku, aku bersembahkan kepada pendidikan. Agar selaras dengan pengetahuan, aku dapat menyerap sebuah kecerdasan dan kesuksesan dibalik golpen dan kertas yang terbatas. Yang dirantai keringat, bahkan air mata, bahkan sampai maut menyerang sekalipun. Semuanya dihitung-hitung dalam doa orang tua. Sehingga karena waktu tiba nanti, kami, kita, mereka semua berdiri sebagai penjuang. Yang bersejarah, sebab negara yang besar adalah negara yang mengenal sejarahnya. Yang lahir besar dalam diruji, namun sejadinya itu sebuah level demi level pendidikan. Yang harus dibayar dengan darah dan daya. Hari ini saya lapar sampai lambung, bekak, belum tentu saya sakit. Hari ini saya lapar sampai kurang data dan keringat, cairan belum tentu, saya mati. Karena kita semua adalah alasan untuk menjawab musibah ini. Yang ada di depan kasat mata, orang tua, ayah dan ibu, lanjut usia, panjang umur, makmur, dikeram sejarah. Asrama adalah istangaku. Asrama adalah rumahku. Asrama adalah perwakilan dari ayah dan ibu yang dapat mengajarkan perdamaian, perjuangan, kemerdekaan dalam hidup yang harmonis. Asrama adalah rumah yang indah, sekalipun tidak memiliki warna, namun mampu mewarnai setiap perbedaan yang ada. Karena kita bagian dari pelagi untuk mewarnai dunia yang pudar. Asrama dapat mengajarkan hitam dan putih. Bukan soal siapa yang baik dan siapa yang jahat. Karena semua masih dalam tahap seleksi. Namun dengan adanya banyak kepala dapat memecahkan masalah yang terjadi di depan mata. Oh asrama. Oh asramaku, terima kasih.